Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini Hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 Selamat datang di bacaan harian Bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate Silahkan lihat description box Tipe video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Sudah kita bicarakan dari awal minggu Bahwa pada hari ini Bulan juga akan conjunction lagi Dengan Palas Athena Nah, tapi sebelum sampai pembahasan disitu Kita lihat di latar belakang Venus dan Pluto yang ada di Capricorn Itu Venus di 24 derajat 50 menit Dan Pluto ada di 25 derajat Ini tanggal 10, tanggal 11 Sudah mulai station Jadi tidak melampaui Dia hanya menyentuh sedikit 11, 12 Sempat melewati Hanya sedikit 12, 13 Station Masih station 14, 15 Ini berarti minggu depan ya Minggu depan itu Conjunction Venus dan Pluto itu Akan Akan terus-terusan Sampai Full mood Oke Jadi kita bisa bayangkan bahwa sekarang tanggal 10 Jadi kita lihat latar belakangnya Latar belakangnya adalah Venus dan Pluto Mulai conjunction Dan somehow Nempel Sampai Cukup lama Karena Ini hari terakhir maju Sudah mulai station Tapi stationnya maju sedikit Sampai nanti dia mundur lagi Jadi kayak latar belakangnya adalah Adalah proses yang panjang Ketika kita Mengalami peristiwa Dan mengubah pandangan kita Tentang apa yang penting Dalam Ya melihat Melihat keberhasilan Melihat Kondite kita Melihat status sosial kita Melihat status kita Di mata Spiritual Sisi spiritual kita Itu Garis besarnya Dan itu akan memakan waktu Mungkin 2 sampai 3 minggu ke depan Tapi pada hari ini Pada tanggal 10 Ya pada tanggal 10 itu Bulan ketemu dengan Palas Athena Yang artinya pada saat ini Kita tajam sekali Cara berpikir kita Kita ingin menang Dan most likely Kita akan menang juga Karena kita sudah Sadar dari awal Kita Kita di dalam perang Tanda petik Dan ketika kita sadar bahwa Kita dalam situasi perang Tidak harus Muka yang kita munculkan adalah Muka garang Enggak Bukan gitu caranya Palas Athena Dia hanya berpikir Bagaimana caranya menang Apakah mukanya dia akan Muka Kereng Enggak Belum tentu Yang penting Dia tahu persis apa yang diinginkan Dan dia pastikan Yang diinginkan itu bisa didapat Dengan cara yang sudah terencana Bahkan dengan cara Menembus Lubang jarum Well she can do that Karena itu palas Athena Dan ini hari ini adalah hari Dimana kita mulai berpikir Tentang bagaimana caranya Dan kalau kita lihat T-square nya Disini adalah Antara Bulan Dengan Sebenarnya banyak disini Sepertinya matahari Dan dilit Jadi Kalau Kalau kita lihat Matahari dan dilit Kalau disini Sebenarnya 18 Disini 16 Dia 7 derajat Oke Berarti agak sore gitu Agak sore Pada hari ini Kita mulai berpikir tentang Bagaimana caranya mengubah situasi Supaya hal Yang tampaknya aneh Atau Yang salah Atau yang tidak disetujui oleh masyarakat Itu dapat dilihat oleh masyarakat Oleh kelompok Jadi Kalau ada hal yang bisa kita jadikan senjata Sebagai Alasan Kenapa harus ada perubahan Itu jangan kita ketahui sendiri Bahkan kalau bisa Yang mengambil kesimpulan Bukan kita Orang lain Kita yang Somehow Memfasilitasi Supaya ini terlihat Kita bisa bilang Ini begini Ceritanya begini Gak ada emosinya Gak ada tendensinya Tapi sebenarnya Dalam hati kita sedang Mengedukasi Kelompok yang Kita ingin pengaruhi Supaya mereka paham Kayaknya ada yang harus Diperbaiki Dan seolah-olah Nanti pada akhirnya Mereka yang mengatakan Oh gak bisa begitu Padahal kita menginginkan Mereka akan mengatakan begitu Karena kalau kita yang bilang Ini harus berubah Siapa kamu Gitu kan Gak bisa Jadi harus orang yang punya Wawenang yang mengatakan Ini harus berubah Kita Bukan mengatakan Pak Bu Ini harus berubah Enggak Pak ini datanya begini Bu Kalau kita lihat Ini kalau analisis saya Begini Ini gimana ya Bu Bisa kasih penjelasan Pencerahan ke saya Kemudian dia bicara Panjang lebar Dia berpikir Memutar otaknya Oh kalau gitu Gini aja Dengan banganya Dia memberi saran Padahal sarannya Kita udah tahu Itu adalah arah Yang kita inginkan Dia bicara seperti itu Oke Ini penggambaran di langit Sebagaimana saya Mencoba untuk pahami Kemudian kalau kita lihat Somehow di kanan Covinnya lagi Dan di tengah itu Pilihan kita Yang di kiri Itu penggambaran kita Kita kayak orang tua Kita bisa mempengaruhi Ya Lily itu Somehow Kita punya Power Untuk mempengaruhi Tapi bukan dengan Cara Otoriter Ya Itu Sehingga kita bisa Memberi pilihan Pada pihak-pihak Atau pada kita sendiri Mana yang paling Sesuai dengan Diri kita Dan setelah Mengambil pilihan itu Akan ada perubahan Kedepan Somehow Powerful juga Gitu loh Kita Solitude Kalau menurut saya Ketika kita Berani mengambil Peran Tadi yang saya ceritakan Kita adalah Yang punya Strategi perang Kita tahu Apa yang menjadi Tujuan utamanya Dan semua itu Akan terjadi Penuh drama Bayangkan Sebagai perang Itu selalu ada Korban kiri kanan Ya Dan itu Itu adalah tempat Yang paling Lonely Dan kita Harus berani Menerima Risiko tersebut Karena Kalau kita Jadi perencana perang Dan kita bocor Perang Cerita kita Strategi kita Sudah ambur-adul Enggak karu-karuan Kebaca Dan itu bukan Tujuan kita Jadi Keep it to yourself Keep it to yourself Kalau kita Suka Koar-koar Dengan Kejeniusan kita Yang gak Gak sampai Gak sampai Itu berarti Kita masih punya Masalah Dengan Tadi Salah satu Demon itu Kan ada yang Proud Yang paling Bangga Yang gak bisa Yang merasa Dirinya paling Pinter Nah itu Berarti kita Masih belum Mampu sampai Situ Sebagai Perencana perang Karena Perencana perang Itu gak pernah Yang berada Di depan Sebetulnya Oke Disini Opening to love Kemudian Embracing The future Dan Accepting What is Jadi kalau Penggambaran disini Keluar dari Tadi yang saya ceritakan Dan mungkin Yang namanya Strategi perang Tadi kan Seolah-olah Sesuatu yang Tumpah darah Gitu Enggak Gak selalu Kadang-kadang Kita bicara Tentang semua Keindahan Bayangkan Kita berada Di dalam Keluarga Dimana Ada Dua pihak Misalnya Ayah Sama ibu Kita anaknya Atau Suami Dengan anak Yang kebetulan Gak pernah Nyambung Gak pernah Rukun Tapi itu kan Keluarga Gak bisa Diapapain Kan itu perang Di antara mereka Itu Terjadi Kapan saja Nah kita Sebagai orang Yang bijaksana Kita harus Pinter main Peran Disitu Supaya Keluarganya Gak berantakan Dan Kalau kita Cerita Iya Ayah Saya harus Begini Supaya Dia gini Ke anak Eh Lama-lama Kita kan Gak dipercaya Tetap Aja berantakan Keluarganya Gak bisa Gak bisa Jadi kita harus Keep it to Ourself Kenapa Kita keep it To Ourself Dengan Semua Yang kita Inginkan Keinginan Kita Cuman Satu Misalnya Supaya Keluarga Ini Bertahan Dalam Cinta Karena Kita Membuka Supaya Cinta Itu Gak Pernah Ilang Gak Pernah Terputus Gak Pernah Harus Ada Sesuatu Yang Terluka Dan Mengembalikannya Lagi Susah Payah Antara Bapak Dengan Anak Gak Gak Bisakan Antara Ayah Dengan Ibu Kita Anak Yang Kebetulan Tanda Petik Lebih Dewasa Dari Mereka Yang Sedang Berantem Who knows Tapi Semua Dasarnya Adalah Cinta Dan Kita Melihat Bahwa Apapun Kemungkinan Kedepan Kalau Kita Lakukan Semua Untuk Cinta Berarti Yang Kita Harapkan Adalah Semua Orang Berakhir Bahagia Tidak Ada Satu Pihak Pun Yang Ditekan Terluka Dan Miserable Kan Kalau Kita Kita Itu Itu Yang kita inginkan Masa depan Kita tahu Kalau ada orang Miserable Miserable Penuh Penderitaan Di dalam Satu hubungan Katakanlah Ayah Dan anak Gak Sejalan Dalam Apapun Apapun Ceritanya Banyak Cerita Keluarga Maka Kalau kita Melihat Bahwa Gak Ada Kemungkinan Mereka Berada Di dalam Satu Atap Biarkan Anak Pergi Ya Biarkan Anak Pergi Mencari Kehidupannya Apalagi Umurnya Sudah Memang Umur Sekolah Yang Bisa Keluar Dari Rumah Dan Kita Melihat Itu Sebagai Satu Kesempatan Bahwa Hubungan Ini Gak Pernah Terputus Justru Dengan Terpisahnya Mereka Itu Semua Akan Menjadi Lebih Baik Dan Kita Menerima Embracing Menerima Situasi Itu Dengan Besar Hati Ya Accepting What is Kalau kita Lihat Disini Ya Jadi Solitude Sama Ya Ya Kayaknya Memang Kalau orang Punya Ide Besar Tahu Persis Situasinya Orang Yang Paling Pinter Ya Memang Sendiri Mau Nggak Mau Itu Harga Yang Dibayar Dari Orang Yang Punya Kemampuan Analisis Tinggi Dan Nggak Butuh Untuk Koar Kedewasaan Kebijaksanaan Kita Melihat Persis Apa Yang Paling Penting Lampu Cahaya Light Ini Ya Ini Situasinya Tantangannya Sorry Tadi Situasinya Yang Ini Situasi Tantangannya Adalah Kita Harus Mencari Resolusi Bukan Diterus Terus Tajamnya Makin Diterus Terus Tidak Harus Harus Ada Pihak Kompromi Dua 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 Mungkin Kitanya Juga Outcome Nya Adalah Semua Bisa Berjalan Kembali Dengan Tenang Kalau Ada Kompromi Tersebut Oke Satu Kartu Yang Terakhir Mungkin Bukan Kartu Pesan Terakhir Dari Spirit Guides Untuk Kita Semua Hari Jumat Ini Comparison Is The Death Of Joy And Self Love Iya Jangan Sekali Sekali Membandingkan Karena Kalau Kita Mulai Membandingkan Kita Sedang Membunuh Kebahagiaan Dan Cinta Terhadap Diri Sendiri No It's A Big Word Comparison Is The Death Of Joy And Self Love Saya Sangat Sangat Setuju Dan Ini Memang Kalau Saya Setuju Dengan Comparison Is Death Of Joy And Self Love Itu Biasanya Saya Kalau Ngomong Sama Ibu Ibu Lain Tuh Nggak Nyambung Karena Sorry Ya Kita Belajar Untuk Bahagia Dengan Situasi Dimana Ada Kemenangan Dan Memamerkan Sesuatu Di Atas Pihak Yang Lain Itu Udah Udah Nature Kita Tapi Itu Sungguh Membuat Semua Hal Itu Jadi Penuh Dengan Kebanggaan Tetapi Kebahagiaan Sama Self Love Dari Dari Yang Dibanggakan Tadi Itu Bisa Dibunuh That's Just The Truth Never Compare Yourself With Others Oke Benita Indra Sari Sini Semoga Membantu Selamat Hati Dan Cahaya Sini 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 Sini